Intro Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sigit Gunianto menerima kunjungan kerja legislator dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada 30 Januari 2023 di ruang tamu Sekretaris DPRD Setempat. DPRD Kota Palangkaraya melalui subbagian Humas Sekretariat menerima kunjungan dari anggota DPRD Kabupaten Katingan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Palangkaraya, Sigit Kayu Nyanto. Pimpinan rombongan sekaligus perwakilan juru bicara DPRD Kabupaten Katingan, Marwan Susanto, bersama dengan anggota lembaga legislatif yang tergabung dalam Komisi 1, 2, dan 3, diterima oleh Sigit Kayu Nyanto, Ketua DPRD Kota Palangkaraya. Maksud dan tujuan kedatangan rombongan anggota DPRD Kabupaten Katingan adalah untuk kaji banding terkait permasalahan limbah yang ada di Kota Palangkaraya yang mungkin dapat diimplementasikan di wilayah mereka. Beberapa hal yang dibahas yaitu menggali tentang penanganan masalah pengawasan limbah perusahaan yang berdampak kepada lingkungan, kemudian terkait penganggaran alokasi khusus untuk peningkatan fasilitas rumah sakit dan kesehatan. Sigit menjelaskan banyak hal yang pihaknya bagikan bersama DPRD Katingan, seperti pengelolaan dan pengawasan limbah perusahaan yang didasari UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang disebutkan dalam Pasal 59 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan apabila tidak mampu maka dapat dikirim ke pihak ketiga. Politisi Partai PDI Perjuangan ini menilai pentingnya penanganan yang baik untuk pengelolaan dan pengawasan limbah, contohnya seperti limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, sebab limbah ini cukup berbahaya atau bisa mencemari, merusak lingkungan, dan tentunya membahayakan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling bertukar informasi yang berkaitan dengan anggaran kesehatan, khususnya untuk peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, karena sebagian wilayahnya, beberapa di antaranya berada di pedalaman maupun pinggiran, dan masih mengalami banyak kekurangan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata, Surya Adiwinata, Surya Adiwinata, Surya Adiwinata, Surya Adiwinata.